Tanaman lada di Kalimantan Timur merupakan komoditi tradisional yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh rakyat. Beberapa tahun yang lalu, komoditi lada merupakan salah satu komoditi ekspor Kalimantan Timur yang cukup penting, yang dikenal dengan Mutu White Paper Samarinda. Setelah harga komoditi tersebut jatuh di pasaran dunia, sampai pada titik yang paling rendah dan bencana kebakaran lahan, serta kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur pada tahun 1982 silam, akhirnya produksi lada di Kalimantan Timur menurun secara drastis. Sehingga, sejak saat itu Kalimantan Timur tidak lagi tercatat sebagai pengekspor lada. Dalam beberapa tahun ini, dalam upaya mengembalikan kejayaan lada di Kalimantan Timur, pertanaman lada rakyat kembali diinvestasikan, lebih-lebih dipicu adanya kenaikan harga yang cukup signifikan di pasaran dunia. Tahun 2015, varietas tanaman lada yang dikembangkan di wilayah Kalim, meliputi Kecamatan Loajanan dan Muara Badak, Kabupaten Putai Kartanegara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Berau, akhirnya resmi menjadi varietas unggul nasional dengan nama Malonan I. Selain itu, Malonan I memiliki toleran terhadap penyakit busuk pangkal batang dan mampu berproduksi sepanjang tahun dengan rata-rata produksi 2,17 ton per hektare per tahun. Luas area lada rakyat di Kalimantan Timur tahun 2020 tercatat seluas 8.247 hektare dengan jumlah produksi sebanyak 3.448 ton lada kering. Produksi dari tanaman lada tersebut seluruhnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Terima kasih telah menonton!